Halo assalamualaikum balik lagi di resep hernis kali ini saya akan membuat cemilannya enak di rumah, apalagi sekarang ya anak-anak lagi di rumah daripada gak ngapa-ngapain main gadget terus, yuk kita ajak untuk membuat cemilannya enak yaitu stick keju ini atau orang nyebutnya telur gabus ini bisa teman-teman sajikan juga untuk kue lebaran ya ini caranya gemang banget praktis dan ini bahannya juga sangat sederhana, tanpa mixer, tanpa oven teman-teman bisa bikin cemilan di rumah atau sajian untuk di hari raya ini teksturnya renyah gurih dan pasti anak-anak pada suka untuk kamu yang penasaran caranya seperti apa jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video baru saya terima kasih yang sudah subscribe nah disini ada 2 putih telur kemudian 100 gram keju silahkan teman-teman parut ya kejunya supaya nanti gampang kita haluskan kemudian kita haluskan si keju tersebut menggunakan garpu ya kalau teman-teman ada blender silahkan teman-teman pakai blender kalau gak ada pakai garpu aja seperti ini hasilnya seperti ini ya gak terlalu halus tapi gak apa-apa biar lebih terasa kejunya gitu ya kita lumatkan seperti ini kalau sudah selanjutnya kita tambahkan tepung tapioca tokanji 250 gram dikasih dengan 1 sendok teh garam ya selanjutnya tinggal kita kasih tepung tapioca di adonan telur dan keju ini kemudian kita aduk menggunakan tangan seperti ini pastikan tangan sudah kondisi bersih ya atau higienis kemudian kalau sudah kita aduk-aduk tercampur rata hasilnya seperti ini kita kasih dengan 1 butir telur lagi ya jadi total penggunaan telur itu ada 3 butir 2 di awal 1 di akhir seperti ini kemudian tinggal kita ulenin seperti ini ya nah ini kita ulenin sampai adonannya menjadi tercampur atau kalis ya kalau sudah hasilnya seperti ini tekstur adonannya ini pas banget nih gak kelembekan dan gak ke ngeperulan gitu ya kekeringan gitu hasilnya seperti ini ya selanjutnya disini saya siapkan minyak ini minyak secukupnya ya untuk menggoreng kita taruh di wajan dulu kemudian kompor jangan dinyalakan ya tapi di minyaknya ini kondisi suhu ruang ya atau minyak dingin atau minyak kondisi suhu ruang kemudian kita pulung ya ambil sedikit adonan kemudian kita pulung adonannya seperti ini dan mulungnya ini kecil-kecil aja ya teman-teman karena nanti pas digoreng dia akan menjadi besar-besar gitu nah ini tinggal kita taruh seperti ini di minyak kondisi masih minyak dingin atau kompor masih mati ya belum nyala ya ini kita pulung semua adonannya kita pulung kecil-kecil karena apa itu ya kalau kecil itu teksturnya akan lebih renyah dan gorengnya juga cepat mateng gitu daripada yang besar-besar nanti kalau yang besar udah lama matengnya kemudian rasanya juga kurang krancik gitu ya kurang renyah gitu ini kalau di wajan sudah penuh dengan adonan seperti ini ya adonannya sudah dipulung seperti ini silahkan teman-teman nyalakan kompor dan teman-teman mulai menggoreng ya ini baru kompor nyala dengan api sedang cenderung kecil ya supaya gak cepat gosong dan kita goreng sampai dia menjadi matang ya nah ini kalau matang lama-kelamaan dia akan menjadi besar-besar seperti ini jangan lupa dibalik supaya adonannya gak gosong ya kemudian kalau sudah matang seperti ini ya sudah kuning kecoklatan seperti ini silahkan teman-teman angkat dan teman-teman juga bisa tiriskan ya nah ini kita tinggal angkat dan kita tiriskan kemudian setelah teman-teman angkat atau teman-teman ini adonannya sudah matang sudah ditiriskan seperti ini silahkan teman-teman matikan api kembali baru kalau sudah suhunya normal minyaknya baru teman-teman kasih adonan lagi dan teman-teman goreng lagi gitu ya teman-teman juga bisa menggunakan dua wajan jadi sebelah ada minyak dingin yang sudah isi adonan yang sudah dipulung kemudian disini ada minyak panas minyak panasnya ditukar dulu ya pakai minyak dingin kemudian baru teman-teman goreng lagi jadi gorengnya harus minyak dingin baru teman-teman nyalakan api baru goreng ya dan ini hasilnya jadi itu supaya apa supaya nanti ketika goreng itu tidak meledak gitu ya karena kalau teman-teman pakai minyak panas kemudian teman-teman masukkan adonan dijamin nanti dia akan meledak-meledak gitu ya nanti teman-teman malah terjadi kejadian yang tak diinginkan dan ini teman-teman bisa lihat ya ini tekstur yang besar-besar seperti ini ya ini kalau kulungnya kebesaran rasanya kurang kanci gitu beda sama yang kecil seperti ini ini ya kalau yang kecil wah tuh teksturnya lebih renyah dan rasanya pun enak silahkan teman-teman coba semoga videonya bermanfaat jangan lupa di like jika teman-teman menyukai video ini jangan lupa komen dan share di seluruh sosial media anda jangan lupa subscribe sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati